Nah ceritanya ketika aku praktek ya ada pasien yang membawa anaknya dengan luka bakar Terus aku tanyain, nah bu ketika di rumah habis kejadian tuh anaknya dikasih obat atau tindakan apa? Nah katanya pertolongan pertamanya itu adalah dikasih odol Itu salah ya, jadi kalian wajib nonton video ini sampai habis ya Jadi luka bakar ini terbagi dari beberapa macam grade Kalau misalnya cuma di permukaan itu namanya grade 1, biasanya cuma kesentuh benda panas Kalau grade 2 itu biasanya sudah mulai terbentuk yang namanya gelembung-gelembung yang isinya air Dan itu perih banget teman-teman Dan kalau yang lebih dalam lagi itu biasanya jaringannya sudah rusak total Jadi biasanya ini karena kebakaran yang untuk kulit kita lama banget Tidak ada dibagi berdasarkan luas permukaan area yang terkena luka bakar Dan ini yang menentukan kalian itu bisa rawat jalan atau kalian harus opname karena kekurangan cairan Karena kalau misalnya luka bakar yang luas itu memungkinkan untuk muncul yang namanya sekunder infeksi Makanya perawatannya harus dipantau dengan ketawa Ini untuk luka bakar yang ringan artinya adalah grade 1 dan 2 Yang pertama adalah memberikan air yang mengalir jadi bukan odol Kedua jangan memecahkan gelembung-gelembung yang terjadi pada grade 2 Kedua memberikan lotion atau pelembung yang mengandung aloe vera Karena itu untuk meredakan iritasi atau kemerahan Nah itu kalian bisa menempelkan perban yang steril Ya oke lah kalau misalnya ditempel dengan beta anti Nah itu kalian juga bisa minum yang namanya parstamol, ibuprofen, asam efenamat Pokoknya segala sesuatu yang bisa menahan nyeri Kalau kalian rasanya kayaknya kurang abdul ya Kalau aku obatin sendiri kalian bisa langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat Oke sekian edukasi singkat dari saya teman-teman Semoga bermanfaat apabila kalian pernah mengalami Dan ternyata kalian salah waktu melakukan penanganan pertamanya Kalian bisa share di kolom komen ya Supaya kita bisa belajar sama-sama